Yuhu, paket! Oke guys, paket kali ini dari HP atau HP ya, Elite Packet. Ini yang serinya Elite X2 1013G3. Ini yang 2 in 1, jadi bisa tablet, bisa juga laptop ya guys. Oke, dalam pembeliannya dapat laptop, dapat keyboardnya seperti ini, dan juga ada stylus pennya nih. Kita cek bodi dulu guys. Guys, bodi belakang mulus ya, cuma di bagian sini, ya sedikit lah, lecet-lecet minor sedikit ya guys. Lecet-lecet minor, tombol powernya, lecet minor. Jadi overall di sini mulus, depan layar mulus juga, tidak ada goresan, bagus. Kita lihat di samping kanan dulu ya. Di samping kanan ini ada 3 USB Type-C, yang 2 ini sudah Thunderball guys. Jadi sudah support Thunderball, yang ini USB Type-C biasa untuk nge-charge juga bisa di sini. Tapi kayaknya 3-3-nya bisa deh, untuk nge-charge. Sebelah kiri, oke di sebelah kiri ada 2 tombol volume, ini jack audio. Lalu ini mungkin untuk SIM tray, saya nggak tahu bagaimana cara bukanya. Tapi biasanya SIM card-nya ini tidak bisa digunakan di Indonesia ya. Biasanya sudah di blokir. Untuk di bagian atas, nggak ada apa-apa, cuma kayak kisi-kisi untuk angin ya. Untuk pendinginnya di sini. Layarnya itu 13,3 inci guys. Dan dia panelnya IPS, layar sentuh. Dan ini resolusinya ini mantep guys. Kita cek ya. Ini guys, kalian bisa lihat nggak? 3000 x 2000. Berarti ini sudah di atasnya 2K ya. Cernih banget. Dan layarnya ini 13,3 inci IPS panelnya ya. Oke, untuk spesifikasinya, dia menggunakan Core i7 8550U. RAM-nya 8GB. Dan menggunakan SSD 256 ya guys. Untuk stand-nya dia model gini guys. Ya, modelnya kayak gini. Jadi bisa dibuka sampai kemiringan, sampai mau rebahan gini guys. Ini bisa. Jadi laptopnya bisa rebahan gitu. Nah, di keyboard-nya ini, itu ada magnet nih guys. Ini magnet. Sama seperti surface ya. Ini ada magnetnya. Tinggal ditancap aja guys. Sudah. Jadi dia sudah terkoneksi. Lalu ini bisa diteko. Ini kita bisa diteko. Nah, kalau diteko ini ada rongganya di sini. Lalu kita dapat stylus pen. Yang mana stylus pen ini juga di-charge guys. Di sini ada tempat nge-charge-nya. Jadi dia menggunakan battery charging ya. Jadi di sini di-charge. Jadi kalau kalian beli yang kayak begini, ini belum bisa dipakai. Kalian harus di-charge dulu. Setelah di-charge, kalian bisa menggunakannya seperti biasa. Tapi ada beberapa fungsi tombol di sini. Sama tombol di sini. Itu ada fungsinya. Jadi ini bisa ditekan-tekan. Ini adalah ada fungsinya. Fungsi ini akan berfungsi. Akan bisa berjalan. Jadi fungsi ini akan bisa berjalan. Jika kalian mengkonekkan bluetooth yang ada di pen ini dengan yang ada di tablet. Caranya mengkoneksikan bluetooth-nya, kalian tekan dan tahan ini. Sampai nanti di sini nyala lampunya. Jika lampu ini sudah menyala, kalian bisa pairing dengan bluetooth yang ada di laptop. Oke, ini ada ketemu HP aktif pen G2. Kita konekkan saja sama itu. Connecting. Nah, dia sudah connect, guys. Setelah dia sudah connect, kalian bisa setting. Ini guys, setelah connect, kalian baru bisa setting di sini. Nah, ini banyak. Setting kan ada di sini banyak, guys. Ini tombolnya bergunaan untuk apa, ini tombolnya bergunaan untuk apa. Tinggal kalian setting di sini saja. Oke guys, ini keyboard-nya sudah ada lampunya juga ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian pakenya malam-malam. Ini sudah ada backlight-nya, guys. Mantap. Ini kameranya lumayan terang. Kamera depan. Mantap lah. Mantap lah. Oke. Bagus. Jadi kesimpulannya, laptop ini praktis. Tidak terlalu tebel. Dan dia lumayan ya. Bobotnya sih lumayan enteng. Tapi lebih enteng Microsoft Surface. Cuma ini lebih canggih, guys. Ini sudah Thunderbolt semua ya. Kalau Surface Pro 5 itu yang mirip-mirip ini masih belum ada USB Type-C-nya dan belum Thunderbolt ya, guys. Jadi menurut saya, HP ini bagus banget. Jadi buat kalian yang cari laptop yang compact, yang kalian gampang bawa kemana-mana, laptop ini bisa menjadi pilihan yang bagus, guys. Jadi kalian bawanya mudah nih, guys. Dan ini sudah ada stylus pen-nya. Oke, mungkin segitu video dari saya. Like jika kalian suka. Bantu dengan share dan subscribe sebanyak-banyaknya. Untuk membantu channel saya ini. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.